Ini yang diberikan kepada kami Khususnya saya untuk berbagi pembelajaran Buat teman-teman dan juga buat adik-adik sahabat rumah belajar Halo semuanya, selamat pagi Ini ada dari mana saja ini? Saya, perkenalkan diri saya ya Saya Bu Ari Saya mengajar di SD Tunarungu Di SLB Negeri 6 Bekarta Pagi ini, saya akan membawakan pembelajaran tematik kelas 3 Ada yang mau memberi masukan atau informasi sesuatu? Halo adik-adik sahabat rumah belajar Saya lanjut ya Pembelajaran kali ini adalah pembelajaran tematik kelas 3 SDLB Dengan tema bermain di tempat wisata Pembelajaran tematik hari ini akan mengikat dua mata pelajaran Yaitu saya mengambil bahasa Indonesia Bahasa Indonesia saya mengambil KD41 Yaitu menyusun teks laporan sederhana Tentang alam sekitar Baik lisan maupun tulis Dengan memperhatikan penggunaan kosa kata baku Lalu MAPEL kedua yang saya ambil Dalam tema ini adalah MAPEL matematika Di 3.4 Mengenal nilai mata uang rupiah sampai 10.000 Bisa Pada adik-adik sahabat rumah belajar Bumarta ada berapa siswa Bumarta? Satu Satu Maaf, ketenaan apa, siswa? RUT, eh bukan, Tuna Gerah Hitam. Tuna Gerah Hitam. Anak saya sendiri, Bu, kelas 2. Kelas apa? Kelas 2. Kelas 2, iya. Nanti bisa dibantu. Tidak apa-apa, iya. 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 Tidak ada rumah belajar, sahabat rumah belajar yang lain bagaimana? Sudah siap? Oke, selanjutnya. Tidak ada, Tidak ada. Kita lihat ini, siapa yang sudah bisa melihat jelas? Saya. Iya, sebentar. Ini tempat wisata. Kok kosong, ya? Oh, kosong. Siapa yang sudah tahu, ini tempat wisata ada di Jakarta. Apa ini, siapa tahu? Kereta luncur. Kereta luncur. Kereta luncur. Ibu Marta, siswanya siapa namanya? Tutut. Tutut. Kereta luncur. Iya, iya, Bu. Tutut. Tutut. Tutut, bisa lihat gambar ini. Kereta luncur. Kereta luncur. Iya, ini lucuannya tututnya. Iya. Ke Jakarta. Tutut sudah pernah ke Jakarta, ya? Pernah ke Surabaya. Surabaya. Surabaya juga pernah, tapi tututnya belum dibawa waktu itu. Begitu. Begitu. Tutut yang kecil waktu itu. Studi wisata dengan anak SMP. Ini ada tempat wisata. Monas. Monas. Ini ada tempat wisata. Ya. Ini ada di Kebun Binatang Ragunan. Nah, ini tempat primata, khusus primata. Dalam Kebun Binatang Ragunan. Nah, ini juga terkenal di Jakarta. Tempat wisata kota tua. Museum Fatahila. Ya. Ini ada satu lagi tempat wisata yang terkenal di Jakarta. Siapa tahu? Yang tahu boleh angkat tangan. Apa ini? Taman Mini, kaya ini? Ah, betul. Taman Mini. Iya. Taman Mini ini. Tempat wisata apa yang ada di Selawasi Selatan? Aduh. Apa ya? Apa ya? Tempat wisata apa? Monumen Mandala. Monumen Mandala. Monumen Mandala. Cerita, Tut. Bagaimana Monumen Mandala itu? Monumen Mandala itu tingginya berapa ya? Seperti Monas. Kurang lebih seperti Monas. Monas. Tetapi Monas jauh lebih besar dibanding Mandala. Oh begitu. Ya. Ya ada di Selawasi Selatan. Saya bisa cerita tentang tempat wisata di daerah Ibu. Ibu Duina dari mana ini ya? Selamat pagi. Selamat pagi. Halo, Adek. Ini gambar-gambar ini adalah tempat-tempat yang ada di Jakarta. Ada Dufan di Ancong, berbagai destinasi wisata yang ada di Jakarta. Tetapi sayangnya, saat ini kita tidak bisa pergi ke sini. Kita tidak bisa pergi ke sini. Ini semua, kita tidak bisa pergi ke sini. Bisa pergi ke sayang, tidak bisa ke Dufan, tidak bisa ke kebun binatang, tidak bisa ke Monas, tidak bisa ke Kota Tua, juga tidak bisa ke Taman Mingi. Siapa yang tahu kenapa orang-orang Jakarta ini tidak bisa pergi ke tempat wisata itu? Karena ada COVID-19. Selamat pagi, saya melihat ada Ibu Ayah di Jakarta, banyak tempat wisata di Jakarta ditutup. Kita tidak bisa pergi ke sini. Kita tidak bisa pergi ke sini. Tidak bisa semuanya ditutup. Bagaimana di daerah adik-adik sahabat rumah belajar, apakah tempat wisata juga ditutup? Setelah ditutup. Setelah ditutup. Setelah ditutup. Begitu, ya. Oke, ya. Sedih juga ya, kita tidak bisa pergi dengan leluasa ke mana-mana. Sebabnya apa ya, Dutut? Siapa tahu? Karena ada virus Corona yang sedang mewantah di dunia, termasuk di negara kita ya, negara Indonesia ya. 19. Ya. 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 Ada sahabat rumah belajar? Ya. Nah, bisa lihat gambar ini? Ya. Oke, gambar apa ini? Semprot. Semprot. Penyemprotan. Iya. Penyemprotan. Penyemprotan. COVID. COVID. 19. 19. 19. Ya. Jadi, Pak. Siapa bisa cerita tentang ini? Hmm. Tutup bisa. Coba. 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 sedang ramai tentang virus corona sekarang kita coba buat laporan tentang virus corona ya begitu adik-adik sahabat rumah belajar untuk membuat sebuah laporan yang sederhana cukup berpikir tentang dua hal itu satu tentang objek yang akan kita laporkan nah ini kita tadi melihat gambar ini mari gambar ini kita jadikan objek setelah kita mengetahui objeknya tentang penyemprotan listifikan untuk menghasmi virus corona sekarang kita harus memikirkan faktanya tentang virus corona oke halo adik-adik sahabat rumah belajar dimana di mana seleramu ini kita tulis ya objeknya sekarang kita membicarakan tentang wabah virus virus COVID-19 virus COVID-19 oke sekarang sekarang ini perhatikan lagi gambarnya virus COVID-19 ya mari kita pikirkan apa yang kita ketahui tentang wabah virus COVID-19 apa bisa dimasukkan apa yang adik-adik sahabat rumah belajar ketahui tentang fakta wabah virus COVID-19 virus virus COVID-19 COVID-19 sangat berbahaya karena bisa menyelesaikan semua orang yang sedaria di dunia tidak keluar virus corona virus corona virus corona virus corona menyelesaikan dan menyelesaikan adik-adik sahabat rumah belajar ayo tuliskan muat satu kata atau dua kata tentang fakta virus COVID-19 bisa baca bisa baca bisa baca saja ini virus corona corona sangat terbaik karena bisa menerang semua orang yang daya membaca ada ayu pitasari halo ayu pitasari dimana ada karima putri ada pak pur ada siapa ini bu wenda oke adik-adik sahabat bisa ikut aktif tutup tutup bisa satu kalimat atau satu kata atau dua kata tentang virus COVID-19 copit copit bisa menyerang saluran pernafasan ya COVID-19 katanya bisa menyerang dan menyumbat saluran pernafasan bu oke kita tulis ya pintar tutup nah COVID-19 COVID-19 bisa menyerang menyerang dan menyumbat saluran pernafasan seluran pernafasan seluran pernafasan oke ada lagi yang lain adik-adik sahabat rumah belajar ini masuk di fakta tut ini namanya fakta oke bisa menyerang saluran pernafasan apa lagi ya oh sebentar ini ya sebentar halo 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 dengan siapa ini ini saya ada masalah sedikit ya ada lagi mohon maaf hari oh iya memang mau ditampilkan emasurnya ibu iya nggak saya ingin menambah gambar oh iya silahkan bu oke sebentar ya siapa yang bisa lihat gambar ini apalagi fakta tentang virus corona virus corona sangat berbahaya nah ya disini ada fakta lagi bahwa virus corona sangat berbahaya kita tulis lagi ya virus corona virus corona sangat berbahaya kenapa berbahaya tutut karena karena apa bisa menyumbat saluran pernafasan ya betul dapat menyumbat saluran pernafasan sehingga bisa jadi gagal pernafasan yang menyebabkan mati ada lagi ya adik-adik sahabat rumah belajar ada lagi ya 19 ada lagi ya adik-adik sahabat rumah belajar nah ini ada gambar lagi nih nah lihat nih gambar apa ya ini gambar apa ya ini gambar orang-orang yang berada di luar rumah di luar di luar virus corona sangat banyak bagaimana menjaga diri kita sendiri salah satunya adalah dengan menggunakan masker ya oke ini fakta ya kita tulis ya ya oke kita tulis lagi untuk menjaga diri dari virus corona sebaiknya kita memakai masker di luar rumah ya nah kembali lagi nih masker tentang masker nih apakah di tempat adik-adik sahabat rumah belajar bisa mendapatkan masker dengan mudah iya iya syukurlah apakah murah di sana murah mahal mahal oh iya berapa harganya di sana di Jakarta harga masker harga satu lembar masker di Jakarta harga satu lembar masker itu bisa 7 ini adik-adik tahu gak mana yang 7 ribu ada gak 7 ribu disini uangnya tidak ada 7 ribu gak ada 7 ribu uang 5 ribu tambah 2 ribu 5 ribu tambah 2 ribu ini 100 ribu 50 ribu 20 ribu 10 ribu 5 ribu 2 ribu dan 1 ribu nah disini gak ada 7 ribu ya kalau 7 ribu harus kita tambahkan ya nah ini bu Ari ada uang 1 ribu ini uang berapa ini uang 1 ribu seribu seribu rupiah seribu rupiah iya nulisnya gimana seribu rupiah seribu rupiah siapa bisa menulis seribu rupiah tulisan nominalnya bagaimana tunjukkan ke bu Ari pakai kertas boleh bagaimana menulis seribu rupiah seribu rupiah seribu rupiah coba tulis ya tutut bisa menulis tunjukkan ke bu Ari seribu rupiah seribu rupiah seribu rupiah coba tulis seribu seribu tulis S dulu S S S S S S S tutup sama contoh ini E R R R R I I I B B U U U U Rupiah R R dan Bu Meta ini dari mana Ibu Meta R 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 itu begini R Ya tutup pintar ya sementara menunggu tutup saya bisa menyapa teman-teman atau adik-adik sahabat teman-teman belajar yang lainnya ini saya melihat ada Ibu Meta Halo Ibu Meta dan E E E E E E E E E Hai Makanya juga akan menyapa siapa di ini teman-teman adik sahabat rumah belajar Selamat bergabung rupiah seribu rupiah sudah selesai tutup tunjukin ke yang aku doang eh dimana ya dimana ya aduk kan sekali bu ada ya bagus sekali jadi dituliskan dulu baru dia lihat belum bisa meliru ingin aja dulu S-I-E-R-I-B-U seribu rupiah iya besar-besar sedikit besar-besar apa-apa pandai seribu iya seribu rupiah iya nah sekarang kita tulis ya seribu rupiah seperti apa sih tutup tutup bisa tunjukin nih pertama ini dulu nih satu nol terus nolnya ada berapa tutup bisa tahu berapa nolnya berapa nolnya ini satu 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 tiga satu baru nol satu dua tiga lihat iya tutup pandai ya ini seribu rupiah tadi harganya masker 7 ribu rupiah cukup gak buat beli masker satu masker belum ya cukup ya ya masker di Jakarta baru mahal tutup OU seribu lihat U iya itu mau kemana iya ya kalau oh polpen mau itu ya please ya ini tadi kalau yang kita temui faktanya adalah dengan situasi virus corona ini banyak orang menggunakan masker di luar rumah fakta yang lainnya ini fakta yang lainnya apa ini apa tahu adik-adik sahabat rumah belajar sedang apa ya faktanya ini ini sedang ada seseorang yang diukur suhu badannya suhu badannya diukur kalau diketahui dia demam suhu badan tinggi jatis 36 derajat sesu dia akan disarankan untuk tinggal di rumah mengisolasi diri ya ini adalah bahwa sekarang ini faktanya di berbagai tempat menyediakan atau memberikan layanan pengukuran suhu badan maksudnya ya kita tulis ya di berbagai tempat seribu rupiah menyediakan pengukuran suhu badan oke selanjutnya fakta apa lagi ada masukan yang bisa di 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 dalam rangka virus corona ini fakta apa lagi saya teruskan disini ya fakta tentang wabah virus corona adik-adik rumah belajar sahabat rumah belajar supaya ingat kita kasih gambar lagi ya apakah fakta itu ah fakta apa lagi nih apa itu menjaga jarak jaraknya harus sana-sana ya betul ini fakta tentang harus menjaga jarak menjaga jarak kita tuliskan ya faktanya kita harus menjaga jarak nah ini ada gambarnya lagi apa ya fakta tentang menjaga jarak ini juga menjaga jarak ini banyak orang antri tapi harus berjauh itu menjaga jarak ya kita harus menjaga jarak faktanya saat antri harus menjaga jarak berjauhan menjaga jarak ada lagi fakta tentang apa lagi ya fakta tentang virus korana apa lagi ya siapa yang tahu oke ini ya ini juga menjaga jarak ini jarak juga nah menjaga jarak menjaga jarak apa ini oh saat menuju ya lihat nih tanda silang tidak boleh didudukin supaya jauh-jauh ada sahabat rumah belajar bisa melihat dengan jelas iya terus ini ada satu fakta lagi apa ini ya jaga jarak juga jaga jarak fakta tentang apa ini ya mereka dimana kira-kira rumah ya di rumah kita semua harus ada di rumah seperti saat ini ya tutut ya iya ibu belajar dari rumah gak bisa sekolah ya belajar dari rumah gak bisa sekolah kok disini ya gak bisa jajan tutut suka jajan gak tidak suka jajan pintar tutut kalau ke sekolah naik kendaraan atau jalan lagi kendaraan jawab ya naik kendaraan umum atau kendaraan pribadi kalau di Jakarta angkat kalau di Selawasi Selatan apa namanya ya ya ini kita sedang belajar di rumah kita tulis ya satu fakta lain semua orang banyak banyak orang harus bekerja dan belajar dari rumah ya ya ini faktanya terus lihat nih satu H lagi satu H lagi satu H lagi nah nih lihat sudah tentang apa apa ini ya tentang apa ini yang gambar-gambar ini cuci tangan iya tentang cuci tangan kita kita ini fakta ya kita semua harus sering cuci tangan cuci tangan kita tulis ya kita semua harus sering cuci tangan oke nah cuci tangan memakai apa tutut iya oh ini ada desak ketucat terwangi nampaknya dari bali saya ya salam kenal saya bu hari ibu apa ini saya panggil ibu desa ya boleh iya apakah ada adik-adik sahabat rumah belajar di situ ibu kebetulan ini gak ada murid saya oh gitu oke selamat bergabung ibu desa ketucat terima kasih bu ya ketucat ingin mengikuti ya ini cuci tangan kalau cuci tangan harus pakai apa tutut harus bunuh harus bunuh harus sabun 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 disana murah gak kalau disini sabunnya murah tapi yang mahal hand sanitizer nya kalau gak ada hand sanitizer boleh pakai sabun harus pakai sabun mahal gak sabun disana disini harga sabun 10.000 ini dia ini harga sabun disini berapa nih tutut tutut tahu ini 10.000 rupiah 10.000 rupiah bisa tulis 10.000 10.000 rupiah tutut tahu tulis halo rumah belajar yang lain apa mau menulis 10.000 rupiah bu Ari tunggu biar bisa lihat tulisannya tulisannya kelihatan gak ya 10.000 rupiah sabun lebih murah daripada harga masker mau tulis ya pintar dikatakan gak halo adik-adik sahabat rumah belajar yang lain apakah bisa mengikuti mas ini dengan baik ini ada Ari Ataria ini adik sahabat rumah belajar hati-sahabat rumah burung halo ya sambil menunggu tutut menulis saya akan mencoba mencari tahu siapa saja yang bisa bergabung di rumah belajar ini ya ya oke bisa tutut pandai pandai Pak S, E, P, 10.000 rupiah. Bagaimana adik-adik sahabat rumah belajar yang lainnya? Apakah bisa ikut menulis? Kalau uang ini nilainya 10.000 rupiah. Kalau ditulis nominanya adalah seperti ini, 10.000 rupiah. Masih menulis, lihat. Aduh, pandai Tutut. Tutut punya uang 10.000 rupiah? Ada, iya, tapi hati-hati ya Tutut, kalau bawa uang. Ada lagi uang ini Tutut. Uang berapa itu? Tahun 10.000 rupiah. Kita tahu. 5.000. Berapa ini? Ibu Ari mau dengar suara Tutut, berapa ini? 5.000. Keras-keras. Rupiah. Iya, pandai Tutut. Bagaimana penulis nilai uang 5.000? Kita tulis yuk Tutut. 5.000 rupiah. Bisa Tutut? Iya. Kita satu-satu ya. 5.000 rupiah. 5.000 rupiah. 5.000 rupiah. 5.000 rupiah. 5.000 rupiah. 5.000 rupiah. Sudah. 3.000 rupiah. Ibu Eka, lihat tuh. Ini ada sahabat rumah belajar atau ibu guru. Tutut sudah menulis rupiah. Ibu tambah ya. Jadi, rupiah. Lagi sudah tutup. Rupiah. Lagi. Sudah. I. Berhasil, Tutut. 5.000 rupiah. Ayo kita. 5.000 rupiah. Kalau ditulis angka. Mana tunjukin. Ayo, pintar. Tutut. Ayo, pandai. Sekarang kita tulis angkanya ya. Ini pakai RP. Ditulis RP-nya. Ini RP-nya ditulis nih. 3.000 rupiah. Ini. Berapa tutup? 5.000 rupiah. 5.000 rupiah. 5.000 rupiah. 3.000 rupiah. 3.000 rupiah. 3.000 rupiah. 3.000 rupiah. Coba kasih lihat Bu Ari Tutut. 3.000 rupiah. 3.000 rupiah. 3.000 rupiah. 3.000 rupiah. Iya, pandai. Tutut. Tutut ada uang 5.000. 5.000 rupiah. Ada uang 5.000. Bisa tunjukin ke Bu Ari. Ya, tidak ada. Uang 5.000 rupiah. 5.000 rupiah. Tutut bisa gambar uang. Nih, gambar uang dulu. Kita coba ya. Gambar uang gimana ya. Ini uang 20.000. Kasih lihat Bu Guru nanti ya. Ada. Uang 50.000. Kasih lihat Bu Guru ya. Ini uang 2.000. Kalau diminta uang berapa? Tunjuk ya. Mana uang 2.000 Tutut? Tunjukkan ke Bu Ari. Tunjukkan ke Bu Guru uang 2.000. Uang 2.000. 2.000. Yang ini Bu, 2.000. Nah. Ya, naik lagi. Oh iya, betul. Berapa itu Tutut? Tutut? Ayo, kasih tahu Bu Ari berapa. Berapa itu tanya Bu Guru? Tanya Bu Guru. Uang berapa itu? Uang 10.000. Lihat, lihat. Lihat luangnya. Yang tadi, yang tadi Tutut tunjukkan berapa ya? 2.000. Coba sekarang kita tulis. 2.000. Mana uang 10.000? Uang 2.000. 2.000. 2.000-nya. 2.000. Uang 2.000. Yang sana uang 2.000. 2.000. Ini 20.000. Ini 20.000. Ini 2.000. Uang 2.000. Kasih lihat Ibu. Ini uang 2.000. Ini uang 2.000. Bicara. Tutut bicara. Uang 2.000. Mana 2.000? Iya. Sekarang kamu tulis ya Tutut. Gimana menulis 2.000? 2.000. 2.000. 3.000. Rupiah. Iya. Lihat nih. 2.000. Rupiah. Tutut bisa lihat nggak? 2.000. Rupiah. Bisa ya tutup Ya tutup pandai Ya tutup pandai Bisa tutup Maaf Bu Ari waktu tinggal 10 menit lagi ya Terima kasih Ya tutup sudah berhasil menulis 2000 2000 ya Angkanya sudah bisa menulis 2000 ya Nolnya ada berapa kalau 2000 Tadi 1000 nolnya 3 5000 nolnya 3 Kalau 2000 ada berapa nolnya 3 juga Nah Begini ya Coba tunjukkan ke Bu Ari Coba Inang Dihari Bu Ari Ah iya Bagus Hebat Bagus Bagus Dihari Ada uang 2000 Dan harus ada uang 5000 Ya Beli masker ini Ya Ada uang ya Uangnya ya 5000 Dan 5000 Bisa untuk beli masker Masker Tadi masker untuk apa ya Ingat nggak Itu Melihini Bibi Iya Nah Tadi kan kita sudah belajar tentang membuat laporan Ingat ya Ingat ya Tadi membuat laporan dari gambar-gambar ini Fakta-fakta tentang virus Corona Ya Yuk kita baca lagi Laporan sederhananya udah jadi belum ya Ya Nah Kita baca ya Peran tentang virus wabah virus Corona Nah Nah Oke Kita ganti ya Oke Kita baca ini virus wabah virus Corona laporannya Nah Virus Covid tadi Covid-19 ya Covid-19 bisa menyerang saluran Pernafasan Corona Oke Untuk menjaga diri dari virus Corona Sebaiknya kita memakai masker saat di luar rumah Di berbagai tempat Menyediakan pengukuran suhu badan Dan lagi Kita harus menjaga jarak dengan siapa ya Kita tambahin ya Dengan orang lain Kita tambahin Antri Harus menjaga jarak Banyak orang harus bekerja dan belajar dari Dan kita semua harus sering cuci tangan Nah Kita tambahin ya 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 Itulah Berbagai hal Tentang virus Corona yang harus kita ketahui Ya Hari ini Kita sudah belajar tentang membuat laporan sederhana Juga Juga kita belajar tentang nilai uang Nah Nilai uangnya gak usah banyak-banyak Seribu sampai sepuluh ribu dulu Nah Kali itu gak sederhana Minum ini Nah Begini Inilah Pelajaran hari ini Yang bisa Bu Aris Sampaikan Untuk adik-adek sahabat rumah belajar Ya Ada yang mau ditanyakan Ada yang mau ditanyakan Oke Tidak ada tutut Dan oke ada sahabat rumah belajar Yang sudah menyaksikan diri untuk mengikuti kelas online Pelajar ini Sampai bertemu di lain waktu ya Terima kasih Terima kasih Karena ada seorang murid tutut ya Disini yang sudah bergabung bersama kita juga Bersama ibunya Yang juga guru SLB Dari Sulawesi Selatan Sampai kami untuk seluruh peserta Partisipan pada pagi hari ini Dan untuk menutup pagi ini Saya ingin mendengar suara tutut Tutut masih ada Halo selamat pagi tutut Tutut nyanyi yuk Kita nyanyi sama-sama ya Bu Arief masih disini Nggak senyumnya khas sekali Kita nyanyi Disini senang Disana senang Satu Dua Tiga Disini senang Disana senang Dimana-mana hatiku senang Disini senang Dimana-mana Dua Dimana-mana hatiku senang La 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 Terima kasih tutup, selalu ikuti pelajaran dari Bu Ari ya. Siap, kelas 2 boleh ikut kelas 3 juga. Terima kasih Bu Ari dan seluruh sahabat rumah belajar pada pagi hari ini. Saya Karima pamit undur diri, beserta seluruhku ada Mas Toto dan juga Mbak Rika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Bu. Sampai jumpa. Dadah, dadah Inah. Dadah. Wow, mantap. Tuh, begitu kalau belajar dari sini. Jadi kalau ada pembelajaran, kau lihat ya. Supaya putar. Halo, Dek Tutut. Iya. Sampai jumpa dulu ya, masih ada sesi berikutnya nih. Nanti mau ada pelajaran Bicu Oka. Masih ada. Sampai dengan maharaga. Tuh, 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 Pak. Kalau saya dampingi dia sama lu-malu. Jadi saya tinggal. Iya. Bapak ya. Bapak ya. Bapak ya. Saya tinggal saja. Sampai dia perhatikan sendiri ya. Kamu di sini sejati. Sampai jam 12 nanti ya. Nah, Bapak dia ikuti. Biasanya kalau saya ada, biasanya dia malu-malu. Tidak ini. Tapi kalau misalnya dia langsung, dia bisa ini pede sedikit. Oke, baik itu. Nah, kalau di menonton saja ya. Di sini ya. Ya, simpan dulu uangnya ya. Oke. Terima kasih Mbak Karima dan juga Bu Ari dan juga Pengisi Sesi Pertama untuk Sintang SLB Sapa Dutarma Belajar pada kesempatan hari ini. Berikutnya kita akan masuk ke sesi yang kedua. Di mana di sesi yang kedua ini, Pak Agar dari Bandung ini, nanti mau menyampaikan materi dan ini juga praktikum ya. Biar kita sehat, terutama untuk mencegah atau menyikapi wabah corona ini dengan materi BGK. Nah, nanti yang akan menjadi moderator adalah Mbak Ari. Kita lihat di layar, Mbak Ari sudah bergabung. Bisa suara, Mbak Ari. Halo, Mas Toto. Bicara-bicara kita. Suara sudah oke. Oke, terima kasih Mbak Ari. Sian, Pak Tegan, apakah sudah bergabungan kita? Halo, Pak Tegan. Halo, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Oke, bisa Pak Tegan. Saya lagi on the way di share konten. Oke, saya set Bapak sebagai berskander dulu ya, Pak. Nanti. Oke. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Mbak Ari untuk memoderasi calonnya Bukan sahabat ditar rumah belajar untuk pinjang SLB, untuk sehari-hari untuk tiga penghubungan SLB pada kesempatan pagi hari ini, kasih yang kedua, sama dengan pukul 10.30. Oke, terima kasih, Mas Toto. Halo semuanya, teman-teman, terima belajar, gimana pun kalian berada. Selanjutnya, saya Tarya yang akan moderator pada sesi yang ini. Belum mulai, saya ingin lihat dulu ya, siapa. Bukan, masih video-video yang kurang, kita coba-coba dulu. Semuanya menunggu Pak Tegar juga menungguan video-video yang menungguan video-video. Kita siapa dulu, ada Pak Tegar. Bu Ari masih bernyabung ya, Bu? Terima kasih telah menonton!